Halo sahabat Lira, hari ini saya akan menjawab pertanyaan di Tanya Dr. Lira Aja. Oke pertanyaan yang... Dari Dewi7357, apakah ada pengaruhnya bila kepala bayi peang gepeng atau rata dengan tumbuh kembang anak? Nah, untuk kepala peang pada anak-anak itu biasanya karena bisa faktor turunan, bisa karena pada saat dia masih bayi itu posisi tidurnya itu dia selalu kepalanya tiduran terus. Ada dua kemungkinan kepala peang, bisa kepala peang yang normal ditandain dengan tumbuh kembangnya dia normal. Jadi arti kata begini, umur 4 bulan sudah bisa tengkurap, kemudian 6 bulan sudah mulai belajar duduk, sampai 8 bulan, 9 bulan merangkak, itu tidak apa-apa. Dan yang paling penting adalah lingkar kepalanya itu dia selalu bertambah sesuai dengan garisnya. Makanya setiap kali datang ke dokter anak itu lingkar kepala harus diukur terus, apalagi di bawah 1 tahun. Nah, untuk kepala peang yang mana yang berbahaya, kalau pada saat kontrol, itu ukuran lingkar kepalanya itu cenderung mengecil. Jadi istilah kata tambah mikrosefal, ya arti kata perkembangannya dia, kepalanya tidak bertumbuh. Kedua, itu si bayinya menunjukkan tanda-tanda gangguan keterlambatan perkembangan. Misalnya, umur 4 bulan kepalanya masih ngemplek aja gitu, harusnya kan kepalanya sudah bisa tegak. Atau misalnya 4 bulan cuma bisanya tiduran aja, melongo kayak gitu, terus dia tidak bisa bolak-balik. Nah, itu tanda, salah satu tanda yang kepala peangnya itu ada yang mesti diperiksa lebih lanjut. Kalau kepala peang yang tumbuh sesuai dengan umurnya, itu sesuatu hal yang normal, karena dia tidak mempengaruhi ke dalam isi otaknya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pantau lingkar kepala, ya. Kalau di umur di bawah 6 bulan, setiap bulan, karena sekalian imunisasi. Kalau di atas 6 bulan, bisa setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali. Ayo, lebih sehat dan produktif bersama Rumah Sakit Lira Medica. Layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga, gelira aja! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!